Pesawat jet tempur S-157 dan Su-35 Rusia mendarat di Turki ketika Moskow sedang melakukan penjajakan untuk menjual kedua jenis pesawat itu kepada Ankara. United Aircraft Corporation Rusia mengatakan kedua jenis jet tempur Moskow itu diterbangkan ke Turki untuk ditampilkan di Festival Teknologi Teknofest 2019 yang akan diadakan di Istanbul pada tanggal 17 hingga 22 September tahun 2019. Kantor berita TASS menyebutkan bahwa jet tempur multifungsi Sukhoi S-35 telah tiba di Bandara Atatuk, Turki untuk mengambil bagian dalam pameran Teknofest. Menurut sumber yang berasal dari industri pesawat Rusia, pesawat MC-21, SSJ-100, dan pesawat Amfibi BE-200 juga akan ambil bagian dalam pameran tersebut. Jet tempur S-35 dan Su-57 menjadi produk militer andalan Presiden Rusia Vladimir Putin yang ditawarkan kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai alternatif mengganti jet tempur F-35 Amerika Serikat. Washington telah menghentikan pengiriman F-35 pesanan Ankara setelah Erdogan nekat membeli sistem pertahanan rudal S-400 Moskow. Tak hanya itu, Washington juga mengeluarkan Ankara dari program konsorsium bersama F-35. Su-35 adalah jet tempur multifungsi generasi 4++. Pesawat ini dapat ditingkatkan mutunya yang dikembangkan berdasarkan teknologi generasi kelima. Su-35 dilengkapi oleh serangkaian-rangkaian sistem avionik baru dan mesin pengapian plasma. Mesin tersebut memenuhi persyaratan untuk pembangkit tenaga jet tempur generasi kelima karena memungkinkan pengembangan kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner. Jet tempur Su-35 melakukan penerbangan debutnya pada tanggal 19 Februari 2008. Jet tempur ini merupakan turunan dari pesawat Su-27. Su-35 berbobot 19 ton dan dapat melesat dengan kecepatan maksimum 2.500 km per jam. Serta memiliki kursi tunggal pilot. Jet tempur ini mampu memuat senjata hingga 8 ton, termasuk berbagi misil dan bom pada 12 titik bawah sayap. Sedangkan Su-57 diklaim sebagai jet tempur tercanggih Rusia pada saat ini. Pesaing pesawat ini adalah F-22 Raptor dan F-35 Lightning II yang sama-sama tergolong sebagai jet tempur siluman generasi kelima. Su-57 sendiri pernah diuji tempur dalam Perang Surya. Pesawat